Terima kasih buat pengemar Sensifera di mana penanda berada yang masih tetap setia di saluran kami Sensifera Farikata Jadi disini kami akan menemui teman saya di Ponorogo Terima kasih buat Mas Bayu, Mas, sekarang buat teman-teman yang masih setia di tanaman rias serba kundi Sensifera dan tanaman rias lainnya Jadi kali ini kami akan menemui teman saya seperti Mas Bayu Gimana Mas Bayu untuk tetap kebanyakan tanaman rias serba kundi Ponorogo ini? Bahwa benar-benar saya semakin berkembang, semakin banyak kelomparnya, semakin banyak pecintanya Ya mudah-mudahan lebih banyak lagi petaninya Berada sama sekali petani? Oh semakin banyak Pak, dari petani sampai pecinta sampai penggembangnya semakin banyak Pak Semakin banyak Pak Jadi untuk tanaman rias di Ponorogo ini semakin berkembang dan semakin pesat Ya amin Jadi intinya untuk pengembangan untuk petani Sensifera ini Di mana-mana Jawa Timur dan Jawa Tengah Ini sudah mulai berkembang dan di Ponorogo ini sudah mulai berjalan Jadi untuk perjalanan ikuti video Jadi untuk arah pintu masuk Ponorogo Atau pintu gerbang Kita menuju ke arah alun-alun Jadi dari pintu masuk Ponorogo kita menuju ke alun-alun Nah seperti ini Ini alun-alun Ponorogo Jadi kita ambil lurus saja Jadi alun-alun Ponorogo ini kita ambil jalan lurus Untuk menuju lokasi Nah dari depan alun-alun ada Lampu merah atau Perempatan Kita lurus saja Kurang lebih 100 meter Atau 200 meter kita belok kiri Jadi kita langsung ambil belok kiri Menuju ke gang seperti ini Kita lurus saja Dan ada perempatan Dan ada perempatan ini kita lurus saja Jadi Arah ke Kepatian Kalau tidak salah ini Jadi kita lurus saja Kurang lebih 300 meter Kita sudah menuju lokasi Atau tempat Tanaman gias yang kita tuju Ini sudah sampai Nah seperti ini Untuk Lokasinya Bisa dilihat Lokasi Tanaman gias Dan kita langsung menuju ke Rekan-rekan atau teman-teman Komunitas Sensifera Di Ponorogo Jadi seperti ini Untuk Perkembangan Tanaman gias Di Ponorogo Semakin pesan tersembang Gimana untuk Alur ceritanya Mas Di awal Tahun 2016 Saya Mulai membawa Tanaman gias Berapa dari Tanaman gias Tanaman gias Cuma orang tua Sli Ponorogo Melihat Dulu pernah 2008 Dari Tahun Awal 2000 Sampai 2008 Orang tua Awalnya Dari Satu 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 Saya Suka Satu 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 Jadi untuk Sensifera di Ponorogo ini sudah re-generasi Jadi intinya begini, untuk tanaman hias Sensifera di Ponorogo ini sudah 2 generasi Jadi untuk pengembang biayaan atau generasi penerusnya ini masih eksis sampai sekarang Sensifera dan tanaman hias lainnya masih diminati oleh pecinta tanaman hias Dan Anda bisa kunjungi di toko bunga atau kebun bunga di wilayah Ponorogo kota ini Tepatnya di daerah Kepatian, kalau tidak salah ini RT 3 atau 4 di RW 04 Kepatian Ponorogo kota Jadi disini menyediakan semua jenis tanaman hias Mulai yang lagi ngetren atau viral Jadi untuk jenis Sensifera mulai dari hibrid sampai minyak spesies Disini juga ada Jadi disini sangat komplit Jadi untuk semua jenis tanaman hias Intinya Hampir ada disini Dan Anda bisa melihat-lihat dulu Untuk semua jenis tanaman hias Dan Anda bisa Ke kebun belakang seperti ini Jadi ini kebun belakang Semua jalan dipenuhi dengan Tanaman hias Dan Anda disini bisa nyantai Dan tidak dihubung Hampir semua jenis tanaman hias ada disini Jadi sangat cocok Dan Anda bisa nyantai-nyantai atau duduk Santai Dan disini juga ada warungnya Untuk tempat ngopi atau ngobrol Jadi memang sudah disediakan untuk Tempat ngobrol Agar Bisa lebih fresh Untuk Lihat-lihat semua jenis tanaman hias Jadi disini Tempatnya sangat enak dan enjoy Dan Anda bisa kunjungi di Tukuk bunga atau Kebun bunga di Daerah Ponorogo Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!